Intro Shalom Jumat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini, hari Jumat Merupakan rangkuman pelajaran kita Sepekan ini Mempraktikan kesetiaan Tertinggi kepada Kristus Mari kita baca Polose 3 ayat 24 Kamu tahu Bahwa dari Tuhan lah kamu akan Menerima bagian yang ditentukan Bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu Ambanya, setelah membahas Topik persatuan keluarga Paulus menyelidiki salah satu Kategori persekutuan yang Paling kontroversial dan sulit Persatuan antargenerasi Dan antarkelompok Atau kelompok sosial Untuk situasi ini Paulus memiliki solusi Injil yang sama Persatuan dalam Tuhan Paulus mengasihati anak-anak Untuk menghormati orang tua mereka Di dalam Tuhan Frasa ini sudah menempatkan anak-anak Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Kristen Dimana mereka sendiri diperlakukan Sebagai anggota keluarga Allah Nasihat rasul untuk orang tua Persis dalam semangat yang sama Perlakuan anak-anak Anda Seolah-olah mereka milik Tuhan Prinsip ini bagaimanapun Tidak berarti bahwa Anak-anak tidak dapat dididik Dikoreksi dan dididik Tetapi orang tua harus mendidik Anak-anak mereka Dengan cara yang sama Seperti yang Allah akan lakukan Para hamba harus melihat diri mereka Sebagai hamba Kristus Dan harus bekerja dengan rajin Untuk Tuhan Yesus Di sisi lain Hamba harus melihat Tuhannya sebagai manusia Yang membutuhkan keselamatan Tuhan harus melihat hamba mereka Sesama warga dalam kerajaan Allah Dan diri mereka sendiri sebagai hamba Dari Tuhan Surgawi Ketegangan sosial dari Tuhan hamba Diselesaikan dalam kenyataan Bahwa di dalam jemaat Baik Tuhan dan hamba Sama-sama dipanggil dan diangkat oleh Kristus Dimuliakan bersama Kristus di surga Mereka menyembah Allah dan Juru Selamat yang sama Dan dipanggil untuk mengubah hidup mereka sepenuhnya Oleh kehadiran roh kudus di dalam mereka Menurut gambar Allah di dalam Kristus Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati